Polda Sulawesi Tengah memastikan korban tewas akibat bentrokan di PT Gunbester Nickel Industry, GNI, di Morowali Utara, Sulawesi Tengah hanya dua orang. Dilansir dari Tribunnews.com, Kabit Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan satu korban tewas merupakan tenaga kerja asing, TKA, dan satu lagi merupakan pekerja lokal. Hal ini menepis informasi yang menyebut jika korban tewas akibat peristiwa tersebut berjumlah tiga orang. Didik mengatakan bentrokan itu berawal dari adanya aksi unjuk rasa oleh Serikat Pekerja Nasional, SPN, di PT GNI di dua lokasi di pos empat dan lima perusahaan tersebut. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa masa aksi yang satu di antaranya terkait peraturan keselamatan kerja karena kerap terjadi kecelakaan kerja di PT tersebut. Didik mengatakan pada dasarnya perusahaan telah memenuhi tujuh dari delapan tuntutan yang diajukan. Namun, satu tuntutan soal pemasangan sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter masih menunggu hasil diskusi dengan disnaker. Selanjutnya, pada Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023, sebanyak 500 karyawan PT GNI melakukan unjuk rasa. Namun, sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah, aksi demo itu berujung anarkis karena sekuriti menghalau masa aksi dan terjadi pelemparan. Singkat cerita, kericuhan aksi kembali pecah setelah ada karyawan divisi DAM, TRAK, PT GNI yang tidak mengikuti aksi sehingga tiga orang karyawan divisi itu terluka. Didik mengatakan saat ini sebanyak 69 orang provokator telah ditangkap oleh jajaran Polres Morowali Utara untuk diperiksa secara intensif. Selain itu, Didik juga mengatakan pihaknya juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti terkait bentrokan tersebut. Lebih lanjut, Didik memastikan situasi di lokasi bentrokan sudah aman terkendali. Meski begitu, Didik menyebut pihaknya tetap mempertebal pengamanan dengan menyiagakan sejumlah personel di sekitar perusahaan.